Intro Pemirsa tipimu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita sudah menjelaskan tentang cara bersabar Cara bersabar yang pertama adalah positive thinking Terkait dengan ujian yang Allah berikan kepada kita Kita akan bahas yang kedua Yaitu cara bersabar yang kedua adalah tidak terlampau sedih atau gembira Di dalam surat Al-Hadid ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya Pemirsa tipimu rahimu kemullah Ini menunjukkan kepada kita Bahwa kegembiraan itu adalah sesuatu yang harus kita bisa nikmati Bahwa itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun kita tidak menjadi orang yang di satu sisi tidak terlalu berlebihan Karena itu akan menunjukkan diri kita menjadi orang-orang yang sombong dan membanggakan dari apa yang Allah berikan kepada kita Kemudian yang terakhir Agar kita mencapai kunci kebahagiaan ketika kita hidup di dunia Di antaranya yang ketiga adalah beristighfar saat kita menjadi orang yang lalai Bagaimana agar kita mampu menjadi orang yang mampu untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu kita punya sifat sensitifitas diri Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka Pemirsa, mungkin muncul pertanyaan di dalam hati kita Apa keutamaan daripada kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar yang selalu kita ucapkan Bisa kita mengucapkan Astagfirullah wa atubu ilaih Atau mungkin ada istighfar-istighfar lain yang kita lakukan Dengan cukup yang sederhana Dengan mengucapkan Astagfirullah hal-azim Astagfirullah hal-azim Semua yang disebutkan tadi Itu memiliki beberapa keutamaan Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Pemirsa yang dirahmatil Allah subhanahu wa ta'ala Kutamaan dari istighfar diantaranya adalah Allah akan berikan kepada kita rizki yang banyak Allah juga akan berikan kepada kita anak-anak yang soleh Allah juga akan berikan kepada kita Apa yang kita menyebutnya adalah kebahagiaan Ketika kita hidup di dunia Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa yang sudah disampaikan tadi Jelas buat kita Sekali lagi Agar kita bisa meningkatkan Daripada upaya mencapai indeks kebahagiaan kita ketika kita hidup di dunia Di antaranya adalah Ketika kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian apabila kita diuji Kita menjadi orang yang bersabar Kemudian ketika kita melakukan perbuatan dosa Maka yang bisa kita lakukan di antaranya adalah beristighfar Karena tiga hal ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan Yang Allah berikan kepada kita Seperti yang disampaikan oleh Imam Sulaiman At-Tamini dalam Qaidul Arba Pemirsa tipimu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala All is will Keajaiban daripada orang yang beriman Rasulullah SAW bersabda Sungguh ajaib keadaan orang beriman Sesungguhnya Semua urusan mereka berada dalam keadaan baik Dan tiada yang memperoleh keadaan ini Melainkan orang yang beriman saja Sekiranya dia dianugerahkan sesuatu Dia bersyukur Maka jadilah anugerah itu baik untuknya Sekiranya dia ditimpang musibah Dia bersabar Maka jadikan musibah itu baik untuknya Pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penutup dan kesimpulan kita pada hari ini Di antara yang sudah disampaikan tadi Yang pertama adalah ketika kita diuji Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertama di antaranya adalah Bagaimana kita bisa meningkatkan Cara kita bersyukur Yang pertama adalah kita punya sifat hati yang kona'ah Yang kedua Kita mengucapkan Alhamdulillah Atas segala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Tidak lalai karena akan nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang keempat menunjukkan Apa yang Allah berikan kepada kita Tanpa ada rasa kesombongan Yang kelima adalah Meningkatkan amal ibadah kita Kemudian Yang kedua Bersabar atas ujian dan musibah Kesimpulan kita pada apa yang disebutkan tadi Di antaranya adalah Bagaimana cara kita meningkatkan rasa sabar kita Yaitu mengambil hikmah Positive thinking kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Tidak terlampau sedih atau gembira Terkait dengan apa yang diberikan kepada kita Kemudian Ketika kita melakukan perbuatan dosa Di antaranya adalah Kita selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa apa yang sudah kita lakukan Itu merupakan Bagian dari kesengajaan yang kita lakukan Namun ketika kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan ampuni dari segala dosa dan kesalahan kita Yaitu di antaranya adalah Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Fakulu tustagafiru rabbakum innahu kana gufara Pemirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pertemuan kita pada hari ini Biar ada kekurangan dan kehilafan Mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Fasta bikul hayrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh